Halo pecinta majak, seperti pada judulnya di video kali ini saya bakal berbagi resep bolu kukus pandan super lembut dengan topping dalgona coffee dengan taburan coklo chip yang super super yummy So, bagaimana proses pembuatannya? Lanjut tonton terus videonya dan jangan lupa untuk subscribe supaya kita bisa masak bareng-bareng terus Pertama, untuk membuat bolu kukus pandanya, bahan-bahan yang diperlukan disini ada 2 butir telur pakai ukuran sedang, kemudian ada 10 sendok makan gula pasir 1 sendok teh vanili cair, teman-teman bisa pakai vanili bubuk, kemudian ada 1 sendok teh SP Selanjutnya kita mixer menggunakan kecepatan tinggi sampai putih berjejak Disini saya mixer sekitar 3-5 menit saja, tergantung mixer masing-masing merknya apa Kemudian kita masukkan tepung terigu serbaguna, 6 sendok makan muncung Kemudian ditambahkan 1 sendok teh baking powder Lalu sejumput garam kita kemudian ayak Masukkan sedikit terlebih dahulu, kemudian kita selingi dengan santan kara Saya pakai disini 1 saset, tapi masukannya selang-seling ya Jadi tepung terus santan, tepung santan, tepung santan Supaya nanti jadi adonannya itu tidak kering dan juga tidak air santannya itu ke bawah Kemudian kita bisa mixer sebentar sampai merata saja Jangan terlalu over mixer dengan kecepatan rendah pula Jangan menggunakan kecepatan tinggi Kemudian selanjutnya kita tambahkan 10 sendok makan minyak sayur Teman-teman bisa pakai margarin yang dicairkan Kita mixer lagi dengan kecepatan paling rendah sebentar saja Lalu kita bisa tambahkan pewarna Disini saya pakai 1 sendok makan pasta pandan Lalu kita bisa mixer lagi sampai warnanya tercampur rata Kalau warnanya terlalu pucat bisa tambah lagi Tapi tambahnya ya, karena nanti mungkin bisa rasanya menjadi pahit Selanjutnya kita siapkan loyang tulban ukuran 16 cm Kemudian kita olesi dengan minyak sayur Setelah itu kita bisa langsung tuang adonan bolu kukus pandannya Sebenarnya adonan bolu ini bisa dikukus atau panggang Tapi disini saya kukus karena lebih mudah saja Kemudian selanjutnya kita hentak-hentakan Supaya air bubble-bubble maksudnya udarnya itu keluar Supaya nanti tidak bergelembung Kemudian kita kukus di kukusan yang sudah dipanaskan Sekitar 15-20 menit Setelah 20 menit Kemudian kita bisa cek kematangan bolunya dengan menusuk lidi Kalau tidak ada yang menempel berarti sudah matang Lalu kita bisa angkat bolu kukus pandannya Dan kita biarkan sebentar dulu Sekitar 5 menitan Kemudian kita bisa keluarkan dari loyang Dan ini dia guys Hasilnya bolu kukus super lembut yang empuk Iya mie poknya Selanjutnya kita bisa bikin topping dalgonanya Untuk membuat topping dalgona Bahan-bahan yang perlukan disini ada Satu sendok makan Coffee Nescafe yang pure Yang murni Yang pahit itu Kemudian satu sendok makan gula pasir Dan dua sendok makan air penas Lalu kita mix Disini saya pakai mesin Yang harga Rp 10.000 Sidi Shopee saya beli Tapi hasilnya itu capek banget Lama banget Jadi saya kocok aja menggunakan tangan Karena itu kurang Saya bikin lagi deh Pakai dua sendok makan Takaran dua sendok makan Jadi disini dua sendok makan kopi Dua sendok makan gula pasir Dan empat sendok makan air panas Lalu dimix lagi Jadi yang pertama itu Saya salah tempat ya Bukan digelaskan di mangkuk gede Jadi susah banget itu ngocoknya Kemana-mana Berantakan Dan disini juga yang kedua itu Susah banget pakai mesin itu Jadi saya pakai manual saja Seperti ini Dikocok menggunakan sendok Dan hasilnya lebih perfect lagi Sampai bisa kental seperti ini Dan ini hasilnya Dalgona kopi Kita bisa langsung hias kuenya Untuk resep lengkap Bolu kukus pandan Topping Dalgona ini Teman-teman bisa cek Di deskripsi box Waktunya di deskripsi box Waktunya di deskripsi box Kita potong Lihat teman-teman ajak di rumah Ini bener-bener bolu pandannya Lembut banget Dan aroma kopinya Sungguh luar biasa Wangi Mari kita coba Yum Yum Joy So yummy Lembut banget guys Pokoknya wajib dicoba di rumah resep ini Mantap gila Pokoknya bagi teman-teman yang suka kopi Ini cocok banget Buat Cemilan Tapi kalau teman-teman yang gak suka Saya tidak rekomenasikan ya So itu dia resep di video kali ini Kalau teman majak di rumah suka Jangan lupa untuk subscribe Like, komen, dan share Dan jangan lupa pula untuk bilang Yum Yum Joy See you in the next video Bye-bye Wassalamualaikum Sampai jumpa